Laos beri pelajaran kepada Indonesia Myanmar dahulu Malaysia dan Australia kemudian Halo Football Freak, info bola hari ini kita kembali bahas Kiprah Timnas Indonesia U18 di Piala AFF U18 2019 Tidak seperti laga-laga sebelumnya Piala AFF U18 2019 di mana Timnas Indonesia U18 dapat mendominasi jalannya pertandingan dengan cukup lancar Laos memberi perlawanan yang sangat ketat Skuad Aswan Fahri Usa ini terlihat sedikit kerepotan menghadapi sholah sakti lawong dan kawan-kawan Lalu bagaimana komentar Coach Fahri menanggapi pertandingan tersebut? Dalam laga ini, saya menilai Laos memang disiplin dalam menyerang dan menyisakan pemain bertahan mereka di daerahnya Mereka tidak bergerak dari tempatnya Itulah yang membuat kami kesulitan sedikit untuk mengembangkan permainan Jelas Fahri Usa ini mendeskripsikan gaya bermain Laos hari Senin kemarin Yap, di luar skor akhir dan drama insiden emosi kedua tim Sepertinya pertandingan lawan Laos menyisakan PR yang tidak mudah untuk Timnas Indonesia U18 Karena musuh yang akan dihadapi di semifinal bukan lagi tim mudah Mereka tim solid Sebut saja Malaysia Dari pencapaian Timnas Malaysia U15 yang menjuarai AFF U15 Thailand minggu lalu bisa jadi motivasi untuk seniornya di AFF U18 ini Target final bahkan juara bukan hal mustahil bagi mereka Australia Tim yang menjegal Indonesia di perbat final AFC U16 2018 adalah tim yang memiliki postur dan gaya bermain mirip tim Eropa Masih ingat di pertandingan setahun lalu di Stadion Nasional Bukit Jalil Hampir sepanjang 45 menit babak pertama Indonesia mengurung pertahanan Australia Supiadi, Bagus, dan Ziko berbagi peran mengancam gawang Australia Dari permainan yang separtan dan determinasi yang cukup tinggi Sultan Ziko sempat cetak gol terlebih dahulu di babak pertama Bebak kedua berjalan Timnas Indonesia U16 seperti kehilangan konsentrasi Permainan cepat Australia cukup membuat keder pertahanan Timnas Dan akhirnya 3 gol berturut-turut ke gawang Hernando tidak bisa dihindari 3-1 untuk Australia Beruntung Indonesia sempat bangkit dari keterpurukan Dan berganti menekan Australia Hasilnya 1 gol dari Randy Juliansah Mampu memecut semangat Timnas Indonesia U16 kala itu Tapi waktu pertandingan tidak cukup banyak Untuk Bagus Kavi dan kawan-kawan Pertandingan selesai Skor 3-1 untuk Australia Dan kita kandas di perbat final AFC U16 2018 tahun lalu Akankah sweet revenge akan terjadi kembali Antara Australia versus Indonesia Entah di final atau di semifinal Di sepak bola semuanya mungkin terjadi Tapi PR masih menanti Meski tiket semifinal sudah ditangan Tapi tropi AFF masih jauh dari genggaman Malaysia dan Australia siap jadi tantangan selanjutnya Untuk Timnas Indonesia U18 Dengan jumlah koin lebih baik dari Myanmar Timnas Indonesia U18 hanya butuh seri Di pertandingan terakhir fase grup lawan Myanmar besok Setelah pasti menjadi juara grup Selanjutnya kita lawan Malaysia Jika mereka jadi runner-up di grup B Ini akan menjadi semifinal yang sangat menarik Untuk dinantikan Dan jika kita bisa kalahkan Malaysia di semifinal Sweet revenge akan benar-benar terjadi Di final AFF U18 2019 Indonesia U18 Versus Australia U18 Well Ini hanya analisa dan prediksi Semua bisa saja berubah sepanjang 90 menit di lapangan Harapannya semoga Timnas Indonesia U18 tetap fokus Jaga kekompakan tim Fight dan kontrol emosi lebih tenang Bukan tidak mungkin kita akan melaju ke final Yang terpenting adalah Kita selesaikan dahulu PR dari Laos kemarin Kalau sudah Myanmar dahulu Malaysia dan Australia kemudian So Bagaimana menurut prediksi Anda? Terima kasih sudah menyimak Keep healthy and stay positive Hasta la vista Terima kasih sudah menonton!